Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Pawan Bunda Kali ini saya akan membuat tempe goreng mendoan Ikutin terus tutorialnya ya Cekidot Siapkan bahan-bahannya ya Oh iya teman-teman, kebetulan saya menggunakan tempe daun ya Atau tempe godong Nah kenapa saya pakai tempe daun? Karena menurut saya tempe daun itu rasanya lebih gurih daripada tempe yang pakai plastik Nah, bahan utama adalah tempe Kemudian ada lada bubuk Setengah sendok makan Kemudian ada penyedap rasa Roiko atau masako terserah Kemudian ada garam halus Setengah sendok makan Kemudian tepung terigu Dan ada daun bawang Nah, tepung terigunya itu Sekitar 8 sendok makan ya teman-teman Kemudian campurkan semua bahan-bahannya Setelah bahan-bahannya semuanya dicampur Maka nanti diaduk ya Biar merata Nah, tambahkan sekitar 200 ml air Kalau bisa adonan tempe mendoan ini Jangan terlalu encer ya teman-teman Karena cita rasa tempe mendoan itu Tepung terigunya Atau adonan tepung terigunya itu Sedikit lebih tebal daripada tempe Apa namanya Tepung terigu yang lain Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman Tidak encer Tapi juga tidak terlalu kental Pas lah Nah, kemudian lanjut Panaskan minyak Saran saya Kalau menggoreng tempe mendoan itu Minyaknya harus panas Nah, ketika sudah minyaknya panas Masukkan saja tempenya Yang sudah dibalurin oleh tepung terigu Nah, saran Kalau kalian menggoreng tempe mendoan Baru dimasukkan ke dalam minyak Gak usah lama-lama teman-teman Langsung diwolak-walik aja Nah, ketika sebelum kering Itu langsung-langsung diangkat Itu namanya tempe mendoan Karena tempe mendoan itu Tempe yang belum mateng ya Cita rasanya itu masih Benyek-benyek gitu lah Eh, bukan benyek sih Tapi masih belum kriuk gitu Goreng semua tempenya sampai habis ya Teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah sambil menunggu tempe goreng mendoannya itu matang semua Kita siapkan untuk bahan cocolnya ya teman-teman Di sini saya menggunakan cabai rawit hijau sekitar 3 biji Kemudian yang merah 2 biji Kemudian irisan bawang merah Dan dikasih kecap Nah ini teman-teman tempe mendoannya udah jadi Untuk 2 tempe yang terakhir penggorengannya itu terlalu garing teman-teman Yang lainnya itu ya sedikit lebih lembek ya Nah ini ikutin terus tutorialnya ya teman-teman ya Dijamin enak dan cita rasanya itu sangat-sangat pas Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh